Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, kita jumpa lagi Bagaimana kabar kalian hari ini? Oke, di video kali ini saya ingin berbagi sedikit pengetahuan Atau solusi kepada teman-teman Yang mungkin ada di antara kalian yang memiliki tenaman cabai seperti ini Yaitu daunnya keriting teman-teman Kalau memang iya, silahkan simak video ini sampai selesai Jangan di skip Biar apa yang saya sampaikan dan saya lakukan nantinya Bisa teman-teman cernah dengan baik Karena pada kesempatan ini saya akan memberikan solusi terbaik Buat teman-teman semuanya yang memiliki tenaman cabai seperti ini Yang mengalami keriting daun Sebelum kita melanjutkan video ini Bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe Agar terlebih dahulu meluangkan waktunya Untuk menekan tombol subscribe yang berada di bawah channel ini Buat yang sudah menekan tombol subscribe-nya Saya ucapkan banyak terima kasih Semoga rezekinya tambah lancar Selalu diberi kesehatan Dan apa yang diimpikan dapat segera terwujudkan Amin Ya Rabbal Alamin Jadi beginilah kondisi tanaman cabai yang mengalami keriting daun teman-teman Kita lihat daun mudanya keriting kecil-kecil begini Ini dia Ini Keriting-keriting Ini bisa kita lihat teman-teman Ini Ini belum terlalu parah ini Yang ini sudah terlalu parah Dan perlu kita ketahui bahwa Penyebab daun keriting ini teman-teman Yaitu adalah Kutu daun Jadi kutu daun itu Menghisap nutrisi dari Tanaman cabai kita ini Coba kita lihat Kutu daunnya Kita cari kutu-kutunya Saya perlihatkan Oh ya yang ini teman-teman Ini contohnya Sekarang kita lihat Jadi ini merupakan kutu daun yang Menghisap nutrisi Tanaman cabai Yang membuat Dia keriting daun teman-teman Kita lihat Ini Ini teman-teman Kutunya Ini Teman-teman Sekarang kita lihat Dan di daunnya juga Ada Yang kayak di atas Sekitar lihat teman-teman Itu dia Di pucuk Jadi teman-teman Kalau misalkan kita Mendapatkan tenaman cabai kita Seperti ini Jadi solusi yang saya berikan Yaitu Yang pertama Yang pertama itu Kita harus memotong Pucuknya ini Teman-teman Kita potong ini pucuk Bentar kalau misalkan Dia tumbuh tunas baru Itu daunnya akan Kembali normal teman-teman Kita langsung potong saja Seperti ini Kita potong teman-teman Oke Kita potong semua pucuknya Yang mengalami kariti Oke Ini lagi teman-teman Kita potong Ini dia Kita potong semuanya dulu Ini juga teman-teman Kita potong Oh no Dan Disini ada yang kemarin Sekitar 15 hari yang lalu Yang sudah saya potong Ini teman-teman Kita lihat Ini bekas pemotongannya Kemarin Dan ini daunnya yang Sudah tumbuh baru ini Sudah kembali normal teman-teman Ini Oke Terus Selain memotong Daunnya seperti ini teman-teman Untuk mengandalkan hamanya Yang kutu daun Saya memiliki Tiga macam produk Ini akan saya aplikasikan Ini akan saya aplikasikan nanti disini Teman-teman langsung saja Saya perlihatkan produknya apa saja Produk yang pertama yang saya gunakan disini teman-teman Ini adalah teridor Ini memiliki bahan aktif Imidacloprid 30% teman-teman Ini sangat bagus Digunakan untuk mengendalikan Kutu-kutu daun Pada tenaman cabai Karena Sifat dari Insecticide ini Yaitu bersifat Sistemik Terus Dia terasa laminar teman-teman Jadi Kalau misalkan Kutu daun itu Berada di bawah Daun Dia bisa menembus ke Bawah daun teman-teman ini Terus produk yang kedua Saya gunakan Ini teman-teman Multi padi Ini untuk mengganti nutrisi Kepada teman cabai yang hilang Agar Nutrisinya bisa pulih kembali teman-teman Jadi saya tambahkan pupuk sedikit Terus yang ketiga Itu Ini teman-teman Sunlight Kalau ini dipercaya Mampu mengendalikan Keritin daun juga teman-teman Sunlight teman-teman Oke teman-teman Langsung saja kita campur Kedalam tangkinya Yang pertama Saya ambil Inseksidanya dulu Ini ada air dalam ember Sekitar 2 liter teman-teman Sekitar 2 liter air Sudah sedikit saja teman-teman Cuma sekitar 2 liter Sekini cukup Setengah sen daun Pemakan Terus kita tambahkan pupuk Teman-teman cukup Setengah sen daun makan juga Kita aduk Terus kita ambil Sunlight Sekitar 10 mili teman-teman Yang terlalu banyak Karena Ini bisa membuat daun Tenaman kita Menjadi kering teman-teman ini Jadi kita ambil Cukup sedikit saja 10 10 mili Kita keluarkan Oke Kita aduk Kita aduk Merata Oke Tinggal kita masukkan Kedalam penantin Selamat menikmati Selamat menikmati Oke teman-teman Sekarang tinggal kita Samprot secara merata Ke tanaman cabainya Kita samprot rata Oke Kalau Video ini Bermanfaat Buat kalian Silahkan like Dan subscribe Dan jangan lupa Bagikan ke teman-teman Yang lainnya Siapa tau Ada yang membutuhkan Oke Terima kasih Cukup sekian Wabila ito Wahididaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax